Intro Satri itu kreatif, inovatif, dan inspiratif Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Audiusi Syeda Mayanti Dan dengan saya Ella Rifana Fananda Pada kesempatan kali ini izin kami untuk menyampaikan hasil penyelidikan kami Dengan judul, komparasi efektivitas anti-UV dari ekstrak biji albukat dan dantai Terhadap resistensi SPLT-MNBD dalam menginfeksi ulat kaya Negara Indonesia merupakan negara agraris yang sebagai masyarakat penduduknya bekerja di bidang pertanian Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki beberapa faktor pendukung Seperti iklim tropis dan tanah yang luas Adanya iklim pendukung bukan berarti lahan pertanian Indonesia bebas dari hama pengganggu Salah satu hama yang sering menjadi musuh hubungan petani adalah hama olat jiraya Hama olat jiraya ini menyeram bagian daun pada talaman hal tikultural Selangan hama olat jiraya memberikan pengaruh bulu bagi petani Selangan hama ini menyebabkan turunnya tingkat produktivitas hasil pertanian di Indonesia Untuk mengembangkan pertanian yang lama menghubungan Pengendalian hama olat jiraya menggunakan bioinsertisida berupa nuklear polihazis virus atau NPV Yang merupakan virus patogen yang spesifik terhadap olat jiraya dibutuhkan Virus ini menginfeksi dan menjadikan tubuh ulat jiraya sebagai inang Keunggulan tersebut bukan tempat tantangan Proses infeksi ulat jiraya dapat tersendat apabila terkena papangan sinar matahari yang mengenai UV Sinar UV ini adalah kelemahan dari virus yang berakibat pada rusaknya materi genetik Serta turunnya patogenitas virus terhadap ulat jiraya Untuk itu, pada penelitian ini kami mengetahukan alternatif solusi berupa pemberian anti-UV dari ekstrak bijel buka dan tamta Yang diperlankan oleh senyawa antioksiden sebagai bahan bioaktif anti-UV bagi SPL TMN PV Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas ekstrak bijel buka dan tamta Sebagai anti-UV terhadap resistensi SPL TMN PV dalam menyelamat bergaya Serta mendeskripsikan penelitian konsentrasi pada pemberian profil bijel buka dan tamta Terhadap meningkatkan resistensi SPL TMN PV terhadap senyawa UV Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap Dengan dua kontrol dan delapan perlakuan Yang dibedakan dengan ekstrak bijel buka dan tamta Yang berturut-turut meliputi 1,25%, 3,75%, 5%, dan 7,5% Dengan tiga pengulangan yang berlakukan Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium SMA Progresif Bumi Solawat Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Dan Laboratorium Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Berikut adalah tahapan penelitian yang kami lakukan Parameter yang digunakan meliputi observasi waktu mortalitas setengah populasi Presentasi total mortalitas setelah 24 jam pasca induksi Profil histologi jaringan rumen ulat geraya Serta kater antioksidan tiap konsentrasi Hingga mencapai IC50 dari tiap bahan Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statik 1W ANOVA Uji lanjut 2K dengan signifikan 0,05% Hasil penelitian didapatkan dari identifikasi mortalitas larva pasca induksi Meliputi morfologi dan struktur histologi inang Untuk mengkonfirmasi dampak infeksi dari SPLT-MNPP Pengamatan morfologi dari identifikasi struktur tubuh inang Menjadi berwarna hitam dan bagian abdomen yang terjadi pengusukan Dari hasil penelitian yang kami lakukan Mortalitas larva liduraya dilakukan pada berbagai perlakuan Diketahui bahwa pada perlakuan 7,5% extra daunte yang paling cepat Dalam membunuh setengah dari populasi ulat geraya Sedangkan untuk presentasi mortalitas tertinggi 24 jam pasca induksi Diperoleh pada 5% extra bici albuka dengan presentase 87,3% Pada perlakuan menggunakan extra bici albuka maupun extra daunte Dengan presentase tersebut Diperoleh hasil histopatologi yang menunjukkan bahwa Terdapat kerusakan patah struktur jaringan epitel pada lumen saluran pencernaan dari inang Yang memiliki indikasi sesuai dengan kondisi kontrol positif Pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan uji DPPH dengan kontrol positif berupa asam askotbar Lalu diukur tingkan S50 pada masing-masing perlakuan yakni Ekstrak bici albuka dan daunte Menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan pada ekstrak daunte Relatif lebih tinggi dibandingkan ekstrak bici albuka tersebut Perlakuan dengan pembelian ekstrak daunte Menyebabkan tingkat mortalitas dari setengah populasi daunte Namun jika ditinjau dari presentase akhir mortalitas 24 jam pasca induksi Ekstrak bici albuka menyebabkan ekstrak bici albuka yang lebih tinggi Kadang antioksidan pada daunte Yang lebih tinggi tidak serta-merta memberikan kondisi positif Terhadap patogenitas virus SPL-DMTV terhadap inang Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Ekstrak bici albuka dan ekstrak daunte Berberan dalam meningkatkan resistensi SPL-DMNPV terhadap sinar UV Perlakuan dengan efektivitas tertinggi sebagai anti UV Pada SPL-DMNPV terhadap mortalitas ular geraya Terdapat patah ekstrak bici albuka dengan konsentrasi 50% Dengan mortalitas inang sebesar 87,36% Dalam 24 jam pasca induksi Kandungan senyawa antioksidan tertinggi diperoleh patah ekstrak Dengan konsentrasi 7,5% Sekian dan terima kasih telah menonton video kami Kami dari SMA Progresif Mi Salawat Kokos Ritual Maka lagi rena tua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video kami